Apa kabar kalian semua? Tentunya baik-baik saja. Sekarang kita masih stick-in dengan acara yang sama tentang pelekslawan. Tapi kita akan bahas yang namanya Adlin mantan asisten Niski Bilal yang hengkang. Karena alasan yang tak terduga. Bagaimana kah dan bagaimana dengan Lestral? Yuk simak. Ini dia, guys. Kita kerjaan Adlin ya. Lint? Lint? Sini, Lint? Lint? Sini. Sini, cium, cium. Cium mobil gue, cium mobil gue. Lint? Cium mobil gue, ciumnya. Bawa asem ga? Dari mana? Ya iyalah, bawa asem. Orang belinya asem keringit kok. Ini kita naik gojek. Kau dapat abang-abang pule. Gak banget. Eh, lagi banyak kata ya? Yang kita mau ke dokter ini. Ini dari macet pake lektor. Memang, pada dasarnya keluarnya Adlin tak akan berpengaruh besar pada Lestral, Lesti, dan Bilar. Cuman, Adlin adalah bagian yang membuat kita juga menjadi jengah dengan ulahnya. Bagaimana tidak, bagaimana tidak, guys? Ya, Adlin yang diangkat oleh Bilar, dibawa ke Jakarta oleh Rizky Bilar, menjadi asisten pribadinya. Menggantikan Moreno. Tidak tanggung-tanggung. Menggantikan Moreno yang ketika itu merupakan orang yang mengikuti Rizky Bilar dari awal, guys. Sesuatu yang, ya, buat kita kadang-kadang kasihan juga sama si Moreno. Makanya, mungkin inilah alasan Moreno. Kenapa, ya, akhirnya setelah bekerja, memutuskan untuk hengkang, guys. Digantikan dengan Adlin yang kini siksa kemana-mana. Mendekati para sahabat Bilar, dan rupanya kita curiga apakah ia sekarang bekerja pada Rikoval. Sebagai kemana, kita ketahui bahwa Rizky Bilar sendiri pernah menyentil tentang Adlin yang binda. Dan inilah komentar netizen orang yang mau menerima Adlin. Ya, berarti sama dengan Adlin. Menghalalkan segera cara, Hai, Insan-Insan ingatlah. Mau kalian jungkir balik kayak apa? Kalau Allah belum merindai, ya, tetap aja. Hasilnya nol. Kalau orang baik, akan mikir-mikir dua kali. Bekerja sama dengan Adlin. Mereka takutlah nanti diperlakukan kayak Bilar. Setelah sukses, pasti ditinggalin. Ya, bukan sukses sih, Adlin. Yang paling tidak sudah sejahtera, kentang biru, dapat endorse di mana-mana, meninggalkan. Berbeda dengan asisten Raffi, Sensen, dan Mary. Banyak orang pula yang mengatakan, Kepada kita sekalian, menyampaikan pendapatnya pada Mimin Wang. Kenapa mbahasa Adlin tidak terlalu penting? Bagi Lesti, memang tidak penting dia sama Lesti. Tetapi paling tidak kita tahu karakternya, guys. Karakter seperti itu baik atau tidak, kita bisa menilai. Hal itu menjadikan pelajaran. Dan kita doakan yang terbaik bagi Lesti dan Bilar. Kita tahu memang di bio-nya, di Instagram-nya, di feed-nya, Adlin sudah menyebut bahwa dirinya adalah seorang yang mempunyai ambisi besar. Keinginan besar tentunya untuk merekis suksesan. Tentu dia tidak akan mau selamanya menjadi asisten Rizky Bilar. Namun begitu cepat. Dan berbeda harapan dengan Bilar. Bilar mengangkat Adlin menjadi asisten, membawanya ke Jakarta. Semasa ia lagi booming, Leslar lagi booming. Tentunya berharap bahwa dia akan memiliki asisten sebagaimana idolanya? Ini Raffi Ahmad, Mary dan Sansan, yang hingga saat ini setia gak hengkang sebagai asisten. Padahal kita tahu kalau Mary dan Sansan kadang-kadang endorse per bulannya bisa mencapai 200 juta ke atas, guys. Wow, nilai yang fantastis, bukan? Tidak sedikit, bukan? Ya, begitulah sebenarnya, guys. Asisten Raffi tidak tanggung-tanggung endorse-nya luar biasa. Namun, hal itu tidak buat mereka mau hengkang. Walau gajinya lebih kecil daripada endorse-nya. Ya, hal itulah yang membedakan Bilar yang begitu baik. Tak menyangka bahwa sahabatnya akan secepat itu meninggalkan dirinya untuk hengkang dan memilih bekerja pada sahabat yang lainnya. yang notabene Adrin pun tak akan kenal kecuali ia berada di tim Leslar. Wow, hal itulah yang membuat Rizky Bilar sekadang merasa jengah dan kurang enak dari bahasa yang ia sampaikan. Terkadang menyutil seakan-akan dirinya diperlakukan kurang adil. Ya, kita tahu, guys. Dia berharap lebih. Namun, nyatanya Adrin tidak bisa melebihi satu tahunan itu untuk belajar, bekerja di tim Leslar. Walau bagaimanapun juga tidak ada konfirmasi terkait hal tersebut, lebih detail tentunya kita juga harus bisa perprasangka baik. Tetapi, hal-hal yang dilakukan Adrin apakah mendapat pembenaran dari kalian semua para netter, para Leslar Lover? Tentunya, kalian silahkan memberikan komentar bagaimana menurut kalian kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh Adrin Rambe ini. Mengingat kita tahu bahwa dia memang pernah live dan mengatakan bahwa dia tidak butuh centang dulu. Tapi, kalau tidak centang, biru, dan selalu ini ya, insiknya naik. Tidak mungkin dia itu mendapatkan endos yang banyak. Dulu, dia nebeng. Sama dengan, ya juga, Merry dan Sansan tetap menamai dirinya adalah Sansan-nya Raffi Ahmad dan yang namanya Merry Raffi Ahmad. Ya, semoga yang terbaik bagi Leslar kita mengambil perajaran. Leslar pun biar nantinya bisa introveksi diri dan mengambil ibloh dari apa yang terjadi pada dirinya ini, guys. Tentu kita semua mendoakan yang terbaik bagi kedepannya, bagi masa depan. Leslar, BBL, kalian semuanya. Tentu kita doakan hal-hal yang baik. Semoga kalian juga diberikan limpah hal rezeki yang tiada atara. Dan juga doa untuk Adrin semoga juga ya diberikan kebahagiaan dengan meninggalkan Leslar. Bukan malah nantinya dia akan sengsara, guys. Ya, akan sengsara. Seperti kemarin, ada yang memberikan komentar. Jangan sampai meniru sosok polisi yang meninggalkan demi kepentingan sesaat. Tapi akhirnya, dia tak bisa berbuat apa-apa. Meninggalkan sebagai aparatur negara, abdi negara kegeantisan. Ya, hal seperti itulah yang mungkin menjadi perhatian bagi kita. Dan tentu kalian juga akan memberikan hal-hal yang sama mendoakan bagi kalian semuanya juga. Itu saja kabar terbaru tentang Adrin dan Leslar yang tetap bahagia, tetap murah rezeki, dan banyak teman yang berdadangan. Oke? Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang so, selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.